Selain pameran Dirgantara di dalamnya, Lanut Srimanado juga menggelar lomba mewarnai dan lomba foto bagi murid SD, SMP, SMA serta masyarakat umum dalam rangka pembinaan potensi Dirgantara. Kehadiran tiga pesawat tempur Janis Sukoi dari Squadron 11 Makassar dan helikopter pendukung dari Squadron 6 Atang Senjaya Bogor akan melakukan operasi patroli udara di perbatasan Indonesia di ujung Sulawesi Utara. Operasi ini dengan sandi tugas Barat Samodera 2022. Komandan Lanut Srimanado Masma TNI M. Satrio Utomo S. H. melalui Kepala Penerangan Meletkol TNI Michiko Moningke mengatakan sangat bersyukur karena support penuh dari komandan hingga terlaksananya giat ini. Diharapkan pula bagi generasi muda di Bumito Arlumi Mood ini bisa menggantikan tongkat estafet untuk masuk TNI Angkatan Udara. Ini Air Force Base terbuka untuk masyarakat datang berkunjung melihat dari dekat alat utama sistem senjata TNI Angkatan Udara yang saat ini kebetulan ada di Menado. Berapa jenis Bu semua? Ini ada yang terutama sebenarnya pesawat tempur Sukhoi ya dari Skadron 11 Makassar. Kemudian ini helikopter dari Skadron 6 ini sebagai pendukung. Yang sebenarnya kegiatan ini sudah disosialisasikan di sekolah. Jadi kami sangat tertarik untuk datang ke tempat ini. Tentunya lebih khusus untuk anak diperkenalkan kepada anak-anak bagaimana static show, bagaimana semua yang ada di tempat ini diperkenalkan kepada anak-anak. Sangat bermanfaat sekali karena anak-anak juga tertarik untuk datang ke tempat ini. Walau cuaca panas, masyarakat terlihat sangat antusias dengan adanya kegiatan static show yang digelar dari jam 8 pagi hingga selesai. Edward Siwi, Jimi Dapark, Kompasif Imanado, Sulawesi Utara.